Iya pemirsa Mukti Hadianto yang kesehariannya berprofesi sebagai pegawai bank BUMN di Jambi berhasil meraih gelar Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi FEB Unja pada sidang yang digelar Rabu 27 Desember 2023 dengan mengangkat judul disertasi Analisis Bisnis Agen dalam Implementasi Branchless Banking untuk meningkatkan kinerja perbankan. Ketua sidang yang juga dekan FEB Unja Prof. Dr. Junaidi SEMSI mengatakan penilaian yang diberikan kepada Promopendus bukan dalam pelaksanaan ujian saja namun juga dinilai selama proses bimbingan termasuk selama perkuliahan. Dengan mempertimbangkan berbagai hal maka Mukti Hadianto dinyatakan layak menyandang gelar Doktor Ekonomi pada Rabu 27 Desember 2023. Sementara promotor Prof. Dr. Haji Haryadi SEMMS menambahkan Mukti Hadianto merupakan salah satu mahasiswa bimbingannya. Hasil penelitian yang bersangkutan cukup bagus, yang berkaitan dengan perbankan, bagaimana branchless atau mengurangi cabang bagi perbankan, bagaimana perbankan dapat memberdayakan agen-agen dari perbankan. Memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi dunia perbankan, bagaimana bisa menjadi masukan juga bagi masyarakat, untuk tahu bagaimana menjadi agen. Jadi, ini bimbingan saya yang kesatiannya. Masih palitiannya berubah bus, yang berkaitan dengan perbankan, bagaimana peran-peran penting daripada iya, cnc. Ini memberikan sumbangan yang cukup berarti, mengikuti geez, kami maafsaha, agung, kita ingin saya memasukan keberbankan. Jadi, Dikatakannya, membuka cabang saat ini bukan menjadi sasaran utama bagi perbankan, namun bagaimana memberdayakan masyarakat untuk menjadi agen-agen perbankan. Karena saat ini masyarakat dapat melakukan transaksi perbankan tanpa harus mendatangi cabang-bank. Ini dilakukan berkat majunya teknologi, jadi peran dari branchless bank ini sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ini menjadi suatu karya yang berharga, bukan saja berkontribusi bagi perbankan, tapi juga kepada masyarakat. Di samping itu, Mukti Hadianto mengungkapkan bagaimana keberadaan agen perbankan akan lebih mudah ditemukan, lebih mudah dijangkau dan lebih familiar ke depannya, dan tidak akan mempersulit peran agen tersebut. Disertasi ini diangkat atas dasar fenomena di mana peran agen yang selama ini bagian dari branchless banking kurang diperhatikan. Ini menjadi fenomena yang sangat menarik, sehingga dirinya tertarik untuk mengembangkan lebih dalam. Bagaimana agen ini akan lebih mudah ditemukan, lebih gampang dijangkau, kemudian lebih familiar nantinya ke depannya, dan tidak akan mempersulit peran agen ini. Itu saja, terima kasih. Dari, kenapa kita menemukan disertasi ini? Disertasi ini diangkat atas dasar fenomena di mana peran agen yang selama ini bagian dari branchless banking kurang diperhatikan. Dan ini menjadi fenomena yang sangat menarik, sehingga saya tertarik untuk mengembangkan lebih dalam. Dan ke depannya akan menjadi sumbang sih pemikiran bahwa masyarakat akan lebih gampang dalam berbank, berbank dalam artian dalam melakukan transaksi. Kedepannya, akan menjadi sumbang sih bahwa masyarakat akan lebih mudah dalam perbankan, dalam melakukan transaksi, dan lainnya. Menurutnya, keberadaan agen ini tidak akan mempengaruhi profit dari perbankan, pasalnya akan terjadi efisiensi biaya-biaya. Dalam ujian promosi Dr. Ekonomi FEB Unja atas nama Mukti Hadianto, sebagai sekretaris sidang Prof. Dr. Johannes S.E.M.S.I., penguji eksternal yang merupakan guru besar Universitas Bengkulu Prof. Lizar Alpansi, MBA, PhD, Kopromotor Prof. Dr. Syahmardi Iyakob MBA, Kopromotor Dr. Rike Setiawati S.E.M.M., dan penguji Dr. Haji Tona Aurora Lubis S.E.M.M. Lina Liska, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!